aaah ini nih 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 yang bunyi-bunyi tadi ini pasti ini ini banyak banget waduh horror yakin pak ini pasti waktu belah ini kejadian ini pasti waktu belah wah yakin semua aku ini ngomong ini singgung karena pengalaman belah sih karena hajur-hajuran kalau ini wajur parah ini alamat ini mas mas tukung mesin wajah mas kalau ini cara ini assalamualaikum waalaikumsalam semoga dalam keadaan sehat selalu lancar usahanya mas pon amin terima kasih doanya mas pon saya nyunti tulung buat perbaiki motor saya saya ini sudah mati 1,5 tahun ini bukan mati total gak bisa kepake normal sebagaimana mestinya motor ini jadi saksi bisu saya dari jaman sekolah merintis kerja sampai berkeluarga namun sayangnya ketika ada masalah kemudian motor saya perbaiki kepada bengkel yang saya percayakan sampai saat ini masih belum bisa dikatakan amanah dan semakin bertambahnya waktu motor semakin buruk baik dalam hal performa sampai rusak juga pada bagian bodinya sabar ya mas saya tidak lagi meragukan hasil kerja mas pun dan tim yang sangat baik saya berharap motor saya bisa kembali pulih seperti performa sediakala supra X astrea pada umumnya apa saja kiranya mas ditemukan dan kiranya berkega atau diganti selama mas berke motor saya monggo dikecahkan saja tidak perlu khawatir masalah biaya siap 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 oke mas ya ini motor penuh kenangan penuh cerita ada sejarah yang luar biasa bukan soal unitnya apa bukan soal berapa mahal harganya tapi ini motor punya cerita ini motor penuh dengan kisah nah ini supra penuh cerita kita akan coba sampahnya di aku sumpek biasanya kalau kiriman bensin dikosongin bahaya sih bisa meledak oh ada buri teh anjay motornya keluar tikus cuk itu tikus Jakarta itu masuk bengkel kita waduh waduh ada tikusnya ah ah rano bensinnya ya standar pengiriman itu pasti bensin di kurangi ya bosku soalnya kocak-kocak bisa nyala loh atau bengkak meledak bisa karburatornya baru pakai merek mbu hopo kayak tulisannya japan lah intinya kita akan lepas bodi set sambil menemani waktu istirahat siang teman-teman semuanya yuk kita bakal review-review ini mesin kayak apa mesinnya gimana disini perpak bloknya baru ini mesin kayaknya belum lama nih habis diperbaiki kita lepaskan bodinya kok bisa gini ya padahal motor penuh cerita ini aduh yang gak harap di sana aduh aduh kalau ini bosku koilnya bisa kayak gini ini ceritanya yakin ini yang gak harap itu gak pakai file loh ini motor punya cerita loh padahal waduh carburatornya kaihin teknologi japan kemudian ini sebenarnya koil bagus apa gak sih kayak bekas tapi ya bekas ori apa ya bekas honda grain ini koil honda grain makanya dudukannya gak bisa kayak suprakan suprak disini tapi ya gak apa-apa sih pisau-pisau waj dinamo stator imitasi satu set perpak bloknya imitasi kita akan coba denger suaranya ya oh bensinnya dibuka sabar 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 bisa 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 oke ya oh businya kendor masang businya gak kenceng kelihatan dari ringnya ini kan gak ngelok ya kalau mesin Rx ya tetap dicoba lah mas saya itu anu sih kayaknya ramah loh neng dan ini motor akuranya bu hasilnya bi bora 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 giginya lembok kejal oke kasih rak lembil lele coba di kompa dulu aku tak nyoba jalan aja ini semua nih nanti ketahuan koplingnya gimana gitu kadang motor itu kalau dibongkar langsung kelihatannya normal bos tapi mboh melakukannya makanya dites jalan dulu kurang stabil karbunnya buah anjir gak nyampe apa anginan teh perannya nutup danan ini gasnya gak stabil guys saya mau coba jalan biar jalan koplingnya juga tiba-tiba ada suara gelodok gelodok bocor parah ini saya gak perlu nyoba ini tadi saya didengar disini ada suara gelodok gelodok itu bukan oli mas ya itu bensin itu bensin bensin yang menetes aku ditemani mas kesit gantian yoh para yang lain oke ini jelas ini motor sampai enak dua jalan itu gak enak dari suara kalian sedengar ini gak stabil sama sekali terus suara sebelah depan kiri itu kemperesek banget terus disini itu ada gelodok 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 kita akan coba untuk cek dan recek apa aja nih masalahnya tapi ceritanya empatan matanya ini sempat dari pabrik seperti ini tuh 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 uh uhさ berubah kompresi, apa ceritanya? ada orang masuk berpake si ji eh? hah? alah ini berpikir ya aduh ini teman-teman sampai-sampai ini orang lebih bengkel kalau mikir yakin ya ini seharusnya dipapras digawe jenang digawe muntuk ini digawe cunang bukan jenang berpake si ji ini berpake si ji ceritanya pak main kompresi padat ini berpikirnya berpikir wih belakangnya berpikirnya berpikir apa gunanya pak? ini aku bakal dipotong-potong video ini si bunda pengalaman saya motor supra pake perpak 1 oke-oke saja ya oke pak ini berpikirnya berpikir ah, ini kayak kasusnya fis-air ngarepes dipapas, berpikirnya dikancel alah ya pia raka cek oke lah pake perpak 1 memadatkan kompresi ini yang burinnya harus digancel mas ini yang burinnya digancel ya raka cek apa bedanya? oke, mau penontonnya nggak mudeng ini video saya akan diambil ini para wong kurang viral ini ada obeng agar lebih pendek kan dipotong iya toh? lah kok ini disambung? lho kaceknya apa pak? ini tusuk sate kepanjangan dipotong ini disambung lho ya raka cek pak ini perpaknya harus ada 3 lembar diambil cuma 1 lembar nah, ketebalan ini 2 lembar dibanding dengan perpak blok ini 2 lembar itu sama dengan nambah lebih panjang 2 kali lipat dari perpak aslinya kok orang lucu jal ini kan perpak blok belakang itu kan tebel pak iya toh? ketebalannya ini tadi dobel ngarepet di long lho lagi nyari apa sih mas? ini apa? ini 4 tak silinder blumbung orang ngaruh maju mundur itu naik 2 tak pak 2 tak mungkin mau nyari lubangnya lebih tinggi tanpa harus morting digancel kan gitu pak silinder kopet dipapas biar agak naik dikit cari kenaikan lubang huang lubang bilas lubang transfer kalau supra maju mundur ya raka cek wik kandangnya ini burungnya berat ya mas berat-berat horor mas ada parit-parit di dalamnya ayo toh ada kena waduh ada kerasnya sudah diselap walaah oke kena hubungannya ini sudah direndahin di bagian sini pokongnya ini sudah diturunin ya pokong itu sini bos nah ini punggung namanya gampangannya ya buat pemula ini punggungnya disini sudah dikurangi nah ini titiknya sudah dilong kena 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 standar terus ini sudah diselap juga nih ya ini ya ini sudah bakal halus ini kemrayek terus mau ini tambah ngeletek karena ketika temlar melintasi bagian ini dia jatuhnya disini jadi kasar ya cengit karena disini harusnya agak sedikit tinggi untuk menghindari nilai jatuh yang tidak sempurna karena kan ini bernaik naik nanti lepas nah disini rata gleser nah kan gitu pok nah ini kan posisi klet nutup ini jalan nah kan buka ya toh ya katakanlah pakai ini lah ya kan muternya gini nolk kena smuter kesini bos alah gambarnya nolk kena smuter ke depan yang bagian sini ini buka ceklek nah dia akan turun ah turun kan nolk kena seti posisan nah kan turun turun jes nah kalau disini ini di papas itu nanti emang nutupnya cepet ya biar nutupnya cepet mas bun buka 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 yes aku setuju kalau ini motor mau buat, ya tapi ini motor harian, ya kemece ini loh mas, ini bekas pukulan jatuh disini, nah lihat tapaknya kan ombo tapaknya ombo, ngangkat tek, ngangkat, tek bekas pukulan-pukulan disini nah ini yang paling kena banget, soalnya disini jelek dong, nah ini harusnya ada kelandayan yang diukur jadi si temlar, ngangkat turun, lep, bunyi sebentar teg, gleser, gitu loh ceplak, 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 ceplak itu, itu temlar nah ini temlar kan ombo ini tuh, buka katakanlah gini, nge nah disini adetkan nah, ini kan ini ngangkat gleser los gleser los nah ini jemplungin ini, yun jeplak nah kemudian pada yang ini, yang ini kan gini nah disini, belum kena belum kena, begitu sampai sini, tah jadi klik, 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 klik ini kurang ngangkat, dikit sepen halus loh lesele nilai bukaan tetap sama durasi tetap sama tapi halus lah, kalau ini kan quentin jadi disini mukul nah ini bekasnya nah ini kan dia terbentuk sudut disini nah ini karena setiap hari gini ceprek, ceprek, ceprek akhirnya nitik kasusnya jadi nitik begini jenengnya nitik pak pada satu tentu nah, wih oke, harus disetel tekan kemeng tidak sih tetap bisa halus makanya ini detail rapat nah ini udah diturunin banyak ini jelup cari halus ya orang Melayu pak kalau diubahan itu tidak bisa halus tetap kempletek kalau dibikin halus kalau tidak tenaganya nah, hati-hati masuk bengkel yang ilmunya racing racing-nya racing kepesing modal gerento bubutin yang ada aduh jadi harus diukur kalau mengubahkan saya cocoknya tidak ada apa RRA ya itu juga tidak ada standar ini tidak jelas ya itu bengkelnya ya kayaknya sih yang punya nggak mungkin lah minta request kayak ini mungkin nggak ini permintaannya ini motornya kayak stun kayaknya lah maksudnya ini motornya racing motornya kok itu ini peletnya sudah pakai apa apa peletnya RC-RCB senggol dong sampai keren ngangguk apa ohaline senggol dong nah ya handle gripnya pakai alam buh aku kurang ngerti sakrami frembo senggol dong mesinnya racing perempuan itu patut dia standar mukil-mukil kok ini lupa dulu ini motor punya cerita zaman SMA zaman usaha pertama dia kok dengannya lantai kan sehari digabur cenggol cenggol ini jancuk ya bener rajuran-rajuran ini motor habis kalau aku naik racing ya pakai racap tahu ini mas lo motor racing kalau pakai di cendil tangannya yang biar kompresi tinggi itu perpanya harus perpayang hard masuk perpake goyongin dicotei rontok aduh sampe yang salah melebu bengkel mas mas motor mudah di racing 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 ke racing wih sakura kombo oke ini karbunnya settingan karbunnya penasaran nyong oh ini super racing pada bensin teman-teman tumplekkan atasnya baru ini ya pierson bagian atasnya anyar ini sore bolos ditukar apa ya ini dure anyar ini wih anyar orang ngomong anyar matamu aku diperiksa dokter motor kalau ini sore bosok saya kira baru ya baru kita ini ini belajar sambil ini dari tadi perpaknya kayak gini set wala yang masing perpak bone masing bonit kewalik cok ini keperibin mekanik mas dandani dewa sampai an lo karet ketemu karet mas apa gunanya ini kan bisa karet kalau ditarung karet ayo rara apa tuh malah bengkok karbunnya suwe-swee ini kan yang racing ini wah racing ini apa ini masih diwalik ya mas fungsinya karet ini untuk menahan kebocoran karena disini sudah ada karetnya jadi ketemunya yang nggak ada karetnya lah karet itu kayak karet malah sebelah ini nganggau perpak bayi lah ini tuh oh nggak ada anti perpak ini aduh aduh nasib ini harusnya yang ada karetnya satu di sebelah sini ya tau ini rasa diperpak tinggal gini aja mak pelok ya tau lah disini kan datar nih untuk fleksibilitas kan ada karetnya terlalu banyak wih rapet dikirapet waduh ini bawah ada karetnya nggak tadi? ini ada dikai karet orang ada ini nggak dikasih karet sih ada 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 sorry sorry aku nggak ngomong terlalu ya ada karetnya bos ini masang karet itu cantik banget ya ini masang karet ayo bocor mulanya motornya bisa langsung oke lho ini masang karetnya kita tekan nah itu kan bolong itu bolong tuh ini jadi celah udara keluar sini bos aduh aduh malah boleh ngareti tekan aduh aduh tobat tobat masya Allah oh ini nggak di porting ini nggak di porting bocor kewaih perpaknya atas bawah ini lho mas cara ngasih perpak harga perpaknya murah dobel bisa enggak bocor terus kayaknya kok bocor terus ya tambah perpak tambah perpak karetmu ganjel ditambah perpak tekan satu seorang cek ini satu ya perpaknya tuh ini tambahin ini lho mas ini lho mas ini kasih kertas satu ya sebagai media untuk menemukan titik datar daripada bonit atau media fiber ini agar tidak pecah kasihlah kertas sebab bawahnya tak ada karet lho bagian sini tambahin perpak nggak usah karena disini ada konektor sealnya ini kan ada lubang seal lo tinggal mau pasang weng ini ya pasangan slurp nanti karetnya yang menjadi batas disini yang penting lo masang bener ojon jempit lho baut aja giliran diperbaiki tambahin perpak aduh horor sekali ceritanya apa-apa bosklepnya oblak ya mas ini bosklepnya parah goyang parah ini ya ini sealnya belum tak copot tapi goyangnya rapatut ini goyang parah saya kasih lihat wih kalau sealnya dicopot kayak apa goyangannya bosklep kena rusak edah tambah parah wih ini bosklep gantikan ya ganti bosklep ini bosklep yang orisinil standar katang lepnya gak usah ini mereknya apa orangnya mereknya orisinil orisinil capsob ini karbonit tuker-tukeran ini ini oh standar karbon standar bos oh ini bekas bekas dibobot ini mesti banjir gak ketulung-tulung ya tadi kan banjir terus ini rembus terus ini bubutan mas wih ini udah bubut bubut ini bosklep ini terus ini 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 rasanya kencang mas bosklep ini kencang siji ya mantep bensinya mati terus ganti mas karbonit motor bercerita nah aku lanjut wah saya kerewis nomor satu ini mas ganti burung murah timbangannya quarteran mas quarteran kadang-kadang ngebul lagi kok dan mending ganti burungnya mas ya gak usah yang orin apa-apa ini burung yang penting baru daripada quarteran masalah itu udah 100 mas kalau udah 100 itu kita gak ada seri yang lebih kecil yang lebih gede orin gak ada yang lebih kecil ya orang bisa jadi anulah ganti wailah orang masalah yang penting saya kerewis nomor burungnya bebas mas yang penting murah-murahan banget timbangannya gak kukul mas burungannya sentik di overbust mas bukan lah kodoba yang mending tukumitas yang overbust 200 ribu yang mending tukum puring saya tanyar jujur overbust kan kualitasnya bebalah dari sop panganannya itu kan bubut wah saya punya palu baru kalem wuuh punya jajah lagi dia kepalu tak jauh wah wah ini apa yang ada 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 udah lepas semua ya kok tak bisa lepas macam mana ini personalnya diinjak mas dan kalau ngobling oh orang kempat oh iya iya atas gue yang nanti ini kayaknya pakai lensa bener apa 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 bengkelnya itu tumpuk-tumpuk tidak ingin bersih rumah sakit ini sudah sudah dipel ini bengkel bisa khawatir motor ini pasti ini bengkelnya bersih berarti gaweannya orang mantep waduh minta si kabih cok wajir waduh korban ke brutalan mekanik ini ceritanya mekaniknya brutal ini jeruannya kok dituker di kabih pak aduh pompaulinnya malah ini mas pompaulinnya sambal kok jadi kayak gini mas emangnya ya Allah setahu saya pompaulinnya bakalan rusak loh lah kok jadi kayak gini barangnya aduh dituker ini lah jadi mekanik selama 20 tahun kayaknya udah pernah nemu supra pompaulinya rusak loh kok ini bisa dituk barangnya beto ini mocin ini mas ini pompaulin mocin ini punya jeling ini punya jeling itu dudukan konektornya memang beda sitik terus logamnya ada kode celnya itu jeling namanya kalah 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 duwan kau pegang obeng disini duwan saya mau tes krukasnya duwan kenyataan itu harus diterima ya bukan untuk ditolak engkolanen dia yuk yuk terima kasih duwan ombak banyu muter yang segera krukasnya di gerindu hamplus orang ini ram lebu cok asuk asuk aduh 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 ini kalau caranya gini yuk ini orang lebu di dalam sana aduh main gerindu cok cok motornya uang ini aduh suaranya merdu mas pun tapi bagusan diem yuk mas yuk yuk motornya je bakat ن ini gula patut eh, quell'era fattu atau mempersulit diri sendiri eh enak toh eh kadang-kadang megah lenju koti makanya saya beli satu set godewe biar kamu enggak capek wan bentar-bentar kunci bentar-bentar ini Nenek ini kan kamu enggak repot ya ndak ini carang lepasnya alon-alon bahan tidak perlu otot cukup sabar ikhlas kayak gini enggak bisa harus ada nilai tekan dari sisi lawannya ongye 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 buildy puter-puter aku orang ngaruh enggak usah enggak usah enggak ngaruh nah Hai tuh tampasnya dikerintunin barang ini agak lumayan kelihatannya bagus tapi enggak tahu ini brandingnya apa gampanglah nanti daganku seseni walau dirimu pergi kunci 10 oh saya punya sok yang baru 10 alemwan korang sedih copotan Oh 10 ya Yuskip enak wala prosesnya ngelangin hidup muda sulit jangan cari yang sulit awas tanganmu kecempit gear saya tidak ngadari kayak gitu digini lebok ke udah nah tahan enak rodanya Oke enggak ngelang lebih aman besitko tanganmu kecempat jendikmu belum di asuransikan orang kayak jariku loh dari ku di asuransikan wan patah satu tiga miliar wan klemnya dari mekanik nah aku butuh duit tetap digital telung miliar hidup bagus pokok wan kamu mau asuransi jiwa wan ya mau uang asuransinya keluar kalau kamu mati kalau saya butuh uang kamu mati ya biar asuransinya keluar masih bertahan ya ditahan ya Alhamdulillah loncengnya Insya Allah selamat loncengnya aja sih rumah kopling FCC go karet kopling masih bagus sos kopling masih bagus ini bagus-bagus-bagus pelat kopling wuih wanyar tuh wuhh mulus masih bagus kamar koplingnya enggak orisinil kamar koplingnya kawih racing deh kamar kopling boh karo eh di sini oke untuk bosingnya non-lobang oil gak masalah konektor ring kasio man aaah ini 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 yang bunyi-bunyi tadi ini pasti ini ini bengkelet waduh horor yakin pak ada yang aneh enggak penonton sejajal penontonnya yang jeli ya pora ini pasti waktu belah ini kejadian ini pasti waktu belah wah yakin sum aku ini ngomong ini singgong karena pengalaman belah sih tekan hajur-hajuran kong ini penonton ada yang ngeh apa enggak coba dimana ini ada yang horor ini yuh singgison jawab dos ada yang aneh disini wajur parah ini apa enggak jeli aku hampir enggak bisa lihat untung mataku langsung tertuju wajuh alamat ini mas mas tukum mesin wajah mas sepertinya cara ini soalnya kalau dilas itu nanti ngulet mas kalau dilas ngulet yakin ngulet ini dudukan lahar soalnya ini loh mas tak tidur penahan laharnya ambrol tuh ini pengalaman ya pengalaman gini mas ini dilas itu bisa tapi nanti blok karternya ngulet mas dah kalau terjadi ngulet itu nanti rasio gear enggak bisa sempurna kenapa mas bun bisa ngomong kayak gitu saya udah tiga kali ngelas blok itu terjadinya apa ngulet mas nah kalau ngulet kayak gini nanti rasionya itu jadi bermasalah amanopone yoresu aman ini nanti tadi yang bunyi geletok-geletok itu adalah rasio gear yang lari-lari nah ini kan harusnya masuk ke dalam sana mas nah ini kan harusnya masuk ke dalam sana mas kalau mau ngulet mas soal apa? saya pengalaman ngulasnya ini ngulet nah nanti persenelnya jadi kadang-kadang suka beradu ya minta tehnya jangan yang baru teh baru yang terjadi mas yaa saya yang bosok ini jadi yang tadi ada suara aneh itu adalah ini sumbernya nah harusnya masuk gitu mas nah sini kan harus ada kupingannya seperti ini tuh nah ini kupingannya ketotok dari sebelah sana mungkin jepol ini pasti ketotok nggak mungkin ambrol sendiri nggak mungkin mustahil mas pokok gikir rasionya hancur ya orang bakal cepat ngomong ini kasusnya adalah pada waktu belah mesin itu mainnya main pukul mas yang ditotoi asgir padahal ada baut yang belum lepas atau masih kenceng dipukul asgirnya karena mau belah tengah nah si pemukul tidak punya fail dicotoi asgir saat kemengnya akhirnya ini kan lari kesini mendorong kupingan ini nah kupingannya jebol yakin lah tidak mungkin jebol sendiri pokok gire rantei ambrol nyangkut rasio pecah sekalipun ini tidak akan terdorong kesini mas ini murni dicotoi mesti pas belah dicotoi tok 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 dipeksol yang ditutupi hajur nah terus kenapa ini diganti nah ini bisa jadi setik pompaulinya dicotoi nah ini yang bisa dipeksol ini kedorong ini pekas ketok tok tok ini loh takandani ini itu datar tidak cembung kayak gini ini cembung pekas kedorong berarti ada upaya pemukulan dari sebelah sana dengan ekstra ini sampai kedorong kesini setahu saya loh ya kalau honda supra green itu datar kalau ini enggak tahu ini mungkin waktu dicotoi jebol ini jebol jebrol kesini brol mungkin diganti lah pakai mitasi ini ini ngasih ajur ya kalau enggak pada waktu ngerakit pada waktu ngerakit ya ini setik gigi pompanya belum mapan dibaut kenceng perketuk ya ini jebol brol akhirnya digantilah barang mitasi kalau ini ketemu nih ketemu ya kalau ini efek ngerakit bisa bisa pada waktu ngerakit mas pada waktu ngerakit ini belum mapan dibaut keret 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 nah ini jebol ini juga belum mapan setik pompa oli ini dibaut keret 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 jebol brol akhirnya ini diganti baru mitasi nah ini orang diganti ada dua kemungkinan sih kalau ini dicotok kayaknya enggak mungkin sebab notroi ini apa gunanya kemungkinan ini pas ngerakit ya pas ngerakit ulang rasio gear belum mapan langsung di press baut ini jebol ini jebol cuma ini bisa diganti yang ini enggak bisa ya fake analisis saya kayak gitu lah ngawur lengkrakit mungkin bongkarnya enggak sehoror itu kalau bawaan pabrik pas dibelah itu enak bos dicotok pelan-pelannya cigar jadi loro ya dipukul pelan-pelan aja terbelah jadi dua lah tapi pas ngerakitnya ini orang yang pernah patut pas ngerakitnya ngawur buktinya ini makanya tadi kan saya bilang 20 tahun saya membengkel saya belum nemu kasus pompa oli honda supra atau green itu rusak 20 tahun pak saya jadi mekanik itu belum pernah nemu kasus supra ininya rusak gitu loh itu gitu ya mas ya ini saya enggak tahu rasio gearnya di dalam gara-gara ini lari-lari itu pasti ada gigi yang bermasalah karena tadi saya pas dibunyikan itu kan denger suara gledak gledak itu rasio yang berbenturan tidak mengikuti ritme akselerasi karena laharnya geser sehingga askirnya ikut pindah maka gigi berbenturan dengan gigi lain yang tidak ada konektivitas seharusnya ini nanti rasionya dicek bakal kayak gimana ya jadi mas lebih bengkel bengkelnya berbenturan berbenturan kalau dikandani bola balik mas belajarlah kalau mau jadi bengkel itu masih berbenturan ini kalau belum kekurangan ilmu itu bisa diatasi dengan ketelitian dan ketekunan itu saja kan ada yang berbenturan yang teliti dan ketekun rasa buru-buru terlalu banyak tidak ada manusia lahir seorang yang berbenturan semuanya gitu lah saya kan memotivasi menyemangati mas bukan seorang yang berbenturan bukan seorang yang berbenturan seorang yang berbenturan nah itu kadang manusia itu aneh pekerjaan jelek dibilang jelek terima jadinya menjelek-jelekan otaknya dimana ini kerjanya apik ya apik pekerjaannya ini dikandangnya berbenturan terima jadi orang yang berbenturan sampaikan mereka mereka kalau kalau dibilang apik dia malah tambah petok iya tuh aneh orang lu kadang orang sih tidak mau berkembang tidak mau memperbaik diri dituduh ini salah, salah itu bisa orang terima oh ya kamu nggak pernah salah aja lah makanya justru karena saya pernah salah saya ngajari dan kalian itu jangan kayak saya salah ini salah ya salah, ini orang temen yang ini lho woi cuan kau kerja itu bongkar-bongkar magnet lah bagianmu lah kalau tak dulu caranya bongkar itu sejauh ini, ini adalah yang paling jauh kerusakan sudah teranalisa, sudah terdeteksi untuk rasio gear, nanti saya akan foto jika memang ada kerusakan atau saya akan videokan sebagai bukti kepada si pemilik bahwa rasionya bermasalah dampak dari pecahnya dudukan lahar rasio gear tinggal itu aja sih yang bakal kita tunggu untuk hasilnya kayak apa maksudnya kerusakannya untuk krukas jelas krukas disini sudah oleng kanan kiri dan di ujung krukas itu sudah mengalami penggerindaan yang melampaui batas jarak titik maksimum pada input oilnya jadi bisa dikatakan motor ini tidak mendapat suplai oli secara maksimal pada bagian setang karena pada titik inputnya sudah digerinda sehingga ada kebocoran ini untuk bagian krukasnya kemudian tingkat olengnya ini oleng ujung oleng ujung itu bukan dari pangkal krukasnya melainkan dari ujung batangnya pada kasus ini biasanya tidak bisa disenter secara sempurna karena tukang presnya pasti bakal kesulitan karena disana ada drat ada gear konektor jika ditekan berlebih menggunakan media logam bakal mengalami kerusakan tapi jika tidak menggunakan logam ini akan sangat sulit sekali untuk diluruskan ini yang kita dapat dari pengalaman melakukan centering ke teman-teman yang punya jasa penyenter krukas kalau krukas pangkalnya yang belok itu mudah bagi para penyenter krukas tapi kalau ujung daripada as kruknya ini agak susah bos jika ini tidak lurus maka nantinya mesin itu akan geter kemudian nanti area perkoplingan itu mudah mengalami suara-suara tertentu jadi ini apa yang diganti krukas bak karter kanan jika ingin motor ini nanti sempurna nah kesempurnaan ini akan menjadi sesuatu dipandai sendiri tapi misal dananya ini tidak mencukupi ya maka saya hanya bisa bilang ini kita akali sebisa kita tapi yang namanya ngakali tentu tidak akan sesempurna ganti sebagaimana yang disampaikan oleh pemilik motor bahwa untuk masalah biaya tidak usah khawatir tapi saya juga tidak akan semena-mena dalam mengganti atau melakukan pembelian pada part tertentu karena harganya tentu tidak murah bak karternya aja berapa krukasnya aja berapa belum buringannya yang sudah habis karena itu sudah over size 100 jika dihitung-hitung ini akan menghabiskan biaya seharga motornya misalnya motor kita beli lagi mungkin dengan harga 3-4 juta rupiah kita aja udah dapat motor second supra namun disini kita gak akan bicara seperti itu karena motor ini memiliki cerita sejarah dan kenangan saya yakin banget si pemilik juga udah punya motor lagi nih ya toh jadi buat teman-teman kau mendang mending buat teman-teman yang melihat situasi ini mending beli baru motornya saya rasa anda kurang bijak sekali lagi ini bukan soal berapa biayanya tapi ini adalah soal cerita sejarah kenangan motor ini punya harga yang tak bisa dihargai dengan mata uang manapun masih ingat sama motor yang ini temen-temen yang dikirim dalam kardus itu saya akan coba dulu ya kita akan coba kita akan coba semua orang perjalanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke baik teman-teman ini motor Supra yang dikirim pakai kargo yang ceritanya itu banyak ada kertasnya panjang gitu cuma gak saya bawa kalau gak salah motor ini lah ini dia nih kalau masih ingat sekarang denger suaranya udah halus kenyes-kenyes larinya juga udah enak sip wadah mas bun di tempat semoga dalam keadaan sehat lansar amin mas bun saya nyun petulung itu minta pertolongan ya teman-teman buat perbaikan motor saya ini udah mati 1,5 tahun bukan mati total artinya bisa gak bisa kepake normal saksi bisu saya dari zaman sekolah merintis kerja sampai berkeluarga namun sayangnya ketika ada masalah kemudian motor saya perbaiki ke bengkel yang saya percayakan sampai saat ini masih belum bisa dikatakan amanah dan semakin bertambahnya waktu motor semakin buruk sampai rusak pada bagian bodi saya tidak lagi melakukan hasil kerja mas bun sedia kalah dikembalikan pada umumnya koral loyo gesit saya kiranya mas bun temukan perlu diperbaiki ganti selama mas bun baik malam mau dikerjakan saja mas bun gak perlu khawatir soal biaya saya kondisikan ini masih inget tentang surat cinta ini teman-teman ya ini waktu itu langsung dibongkar motornya dan ternyata adur-aduran dalamannya gara-gara bengkel bengkelnya ngawur rasa ini ini suaranya ini motor masih bunyi loh kerenyes-kerenyes ya kerenyes-kerenyes untuk lari udah kenceng lincak gesitnya udah mantap siwa ini tinggal di cat nah ini buluk ini motor penuh cerita nanti akan ditak bangun sekalian pulang ngulus kayak baru mesin alus kayak keluar dari dealer oke ini informasi ini tahap pengecekan sebelum lanjut ke penanganan lain kayak body kemudian oppo set gitu set kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman untuk yang ini tinggal ngecat gitu sama merapikan merapikan untuk shop baker rem dan lain-lain nanti udah dikontrol tapi nanti dicek-cek ya terima kasih terima kasih